Lagi-lagi akibat kelalaian orang tua suara bocah di Batam Kepulauan Riau terluka setelah terjepit tangga eskalator di sebuah mal. Beruntung saat kejadian eskalator langsung berhenti secara otomatis. Rekaman amatir pengunjung mal Batam Center ini memperlihatkan detik-detik upaya evakuasi seorang bocah yang terjepit tangga eskalator. Sejumlah karyawan toko bersama petugas keamanan mal berupaya melepaskan kaki korban yang terjepit di sela-sela tangga dan penyangga. Sementara ibu korban terus saja berupaya menenangkan anaknya agar tidak panik. Setelah berhasil dilepaskan, korban selanjutnya dibawa ke kantor pengelola mal guna mendapatkan pengobatan. Karyawan toko menjelaskan peristiwa bermula saat korban dan ibunya turun ke lantai satu. Korban yang masih berusia tiga tahun ini bermain-main di eskalator hingga membuat sandal korban terjepit. Sotak korban menangis keras dan beruntung eskalator langsung berhenti secara otomatis saat kejadian. Yang kebetulan kejepit itu jadi jempol kakinya. Terus dibantu sama bos saya. Nah terus dicongkel. Terus langsung lepas kakinya. Hingga kini pengelola mal belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, INews melaporkan.